Dinas Kependudukan dan Pencetatan Sipil Kabupaten Batanghari terus berupaya menerbitkan Kartu Identitas Anak atau KIA. Dalam tahun 2020 ini sudah ada 13.000 keping KIA yang telah dicetak atau diterbitkan. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Dukcapil Batanghari, Ali Amran, mengatakan, belasan ribu kartu identitas anak yang telah diterbitkan tersebar di delapan kecamatan sejak Januari hingga Oktober ini. Dinas Dukcapil menargetkan 100.000 anak segera memiliki KIA. Itu lebih kurang yang sudah kami cetakkan se Kabupaten Batanghari di delapan kecamatan itu lebih kurang 13.000 keping. Sebenarnya target secara garis besar di Kabupaten Batanghari, kami punya target untuk memberian KIA itu untuk anak 0-5 tahun dan 6-17 tahun itu seluruh anak yang ada di Kabupaten Batanghari. Lebih kurang jumlahnya 100.000an jiwa anak. Saat ini masih ada sekitar 14.000 keping Blanko KIA di Dinas Dukcapil untuk dicetak. Para orang tua diminta untuk segera mendaftarkan identitas anak agar dapat diproses untuk diterbitkan. Wajib KIA memiliki KIA untuk anak usia 0-6 tahun dan usia 6-17 tahun. Ade Juniawan TV Rijambi melaporkan. Terima kasih telah menonton!